Hello everybody and welcome you back again with me, Aga Plutip, on this channel ya. Kali ini kita akan ngobrol santai aja. Oke, ngobrol santai kali ini ya. Buat apa sih ada obrolan santai gitu ya? Kalau misalkan kalian nanya ya, ya supaya kita semakin dekat aja gitu. Mungkin kalian punya pertanyaan yang gak penting kayak misalkan gini ya. Bang, kenapa sih lo kalau di setiap video selalu pake topi gitu ya? Lu botak ya gitu, kayak guru IPA gitu. Botaknya depan ya, mikirin masa depan. Kalau guru sejarah kan botaknya belakang tuh, mikirin masa lalu ya kan? Bukan gue botak ya, atau rambut gue tipis, enggak. Rambut gue tebel banget ya, tapi enggak rapi. Dan juga gue enggak punya hair stylist kayak Anu Cetar gitu ya. Anu Cetar tuh enggak, enggak. Gue enggak punya hair stylist gitu. Jadi ya beginilah rambut gue ya. Damn, Sam. Jadi gue pake topi itu biar terlihat rapi aja, karena rambut gue berantakan. Oke? Gue selalu ditagih nih kapan bikin tutorial color grading lagi gitu kan? Kan dulu gue sudah sempet bikin tutorial color grading, iya. Color correcting juga iya. Di channel gue yang lama gitu kan, yang udah gue hapus itu. Tapi gini bro, seperti yang gue bilang di live streaming sebelumnya itu, kita harus mengerti dulu basicnya gitu loh. Basicnya ada software editing yang kita menggunakan, oke? Makanya besok, oke, setelah episode ini ya, itu akan masuk lagi ke materi editing. Kita akan mendalami lagi Adobe Premiere. Jadi kalau misalkan buat kalian ini mungkin yang ingin belajar color grading, kalian pelajari color science dulu, oke? Ini saran gue ya, karena color grading itu sudah tingkat yang advance. Tingkat yang selanjutnya lah gitu loh. Kalau kita ingin ilmu yang tinggi, maka kita harus punya ilmu fundamentalnya dulu yang kuat gitu loh. Ilmu itu ibarat bangunan bro, kalau menurut gue bro. Semakin tinggi ilmunya ya, semakin tinggi bangunannya, maka fondasinya harus makin kuat. Maka dari itu gue ingin kalian mempunyai fondasi yang kuat dulu dari software editing, yang akan kita gunakan untuk color grading. Ya apa itu ya Adobe Premiere, oke? Kalau untuk color grading di software lain nanti akan kita bahas, tapi memang konsepnya sama, oke? Color correcting dan color grading di setiap software itu sama, oke? Ini yang harus kalian pahami, sama. Gak ada bedanya, oke? Yang gue bisa bilang sama kalian ya, gue janji bakal ada. Bakal ada tetap materi color grading, tetap akan gue bahas sebisa gue. Tapi saran gue buat kalian, kalian pelajari dulu color science, oke? Kalian pelajari dulu yang namanya color depth, oke? Kemudian ya misalnya 8-bit, 10-bit gitu kan? Kalian pelajari dulu namanya S-lock. S-lock itu apa sih? Karakter dari S-lock itu seperti apa? Bedanya S-lock 2, S-lock 3 itu apa? C-lock itu bedanya apa? V-lock itu bedanya apa? Love itu kalian pelajari dulu, kelihat profile. Kemudian kalian harus juga pelajari apa itu gamut? Apa itu Rack 709? Apa itu? Itu ya, 709? Itu 709? Apa itu yang namanya ProRes? Apa itu? Ya macam-macam. Itu kalian harus pelajari semua. Nah, nanti di episode selanjutnya setelah episode ini kita akan bahas satu persatu. Pelan-pelan kita akan kupas, oke? Karena begini, kenapa kita bahas basic dulu bang? Kan basic juga di channel lain ada gitu. Cuman gini, di kontak visual kalau kalian perhatiin itu kayak kita bahas kemarin. Kita bahas project. Itu bener-bener sampai akar-akarnya bro. Gak ada yang lewat. Gitu loh. Kita bahas sequence, itu sampai akar-akarnya. Gak ada yang lewat. Kayak gitu loh. Nah, makanya gini. Kalau misalkan diminta nih ya. Gue bikin, oh gue bikin tutorial Adobe Premiere Basic yang 15 menit langsung bisa? Ya bisa. Tapi apakah secara menyeluruh kita mengetahui Adobe Premiere itu sendiri atau enggak? Nah, itu kan pertanyaannya seperti itu gitu loh. Jadi buat kalian ya yang memang dari dulu nge-request buat, ya bang color grading dong. Ya memang gue pahami, di sisi gue pastinya kalau gue bikin tutorial color grading pasti view-nya banyak. Ya kan? Apalagi anak-anak yang travel vlogger, travel vlogger yang bikin ala-ala cinematic travel vlogger. Bukan cinematic sebenarnya itu travel vlogger style ya, istilahnya. Ya pastinya view-nya bakal banyak gitu loh. Karena memang gue akan bahas secara teknis sekali. Ya masalah color grading itu enggak cuman kalau kita pakai load ini jadinya gambarnya kayak gini. Enggak. Enggak kayak gitu. Bener-bener kita akan bahas kupas tuntas color grading. Tapi nanti. Sabar dulu. Oke? Jadi buat kalian kalau misalkan ada saran ya nanti kita mau bikin bahas tutorial apa bang? Komen aja langsung di bawah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel ini. Gue enggak lupa like dan terus berkarya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.